Tribuneros warga memadati terowongan Jalan Ring Road atau Gorontalo Outer Ring Road pada Sabtu sore 27 Juli 2024. Dalam sekejap tempat tersebut bak lokal si wisata baru dan terpantau bahwa jalan dijadikan parkiran. Terkait hal tersebut informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Fernandez, silakan untuk laporan legapnya. Ya Bapak Rekanadila memang benar ya bahwa Gorontalo Outer Ring Road alias dikenal sebagai Gor itu kemarin dipenuhi oleh warga dan sudah berlangsung sejak beberapa minggu pasca jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum begitu. Dan memang di sepanjang jalan terowongan itu kemarin dipenuhi oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 termasuk para pedagang lokal yang sedang berjualan. Dan keunggulan di wisata dadakan itu merupakan pemandangan yang sangat bagus begitu. Terutama saat sore hari di mana matahari tampak bersembunyi di Bali Bukit menyesakan awan yang jingga bahkan hingga menuju lebih malam lagi maka akan tampak seperti siluet-siluet yang membuat masyarakat kota Gorontalo maupun Gorontalo secara umumnya berkunjung ke terowongan tersebut begitu. Dan ini pula yang menjadi alasan mengapa masyarakat untuk berdatang karena dapat memilih latar pemandangan begitu. Karena di terowongan tersebut merupakan area perbukitan yang tingginya 30 meter dari di atas tanah begitu dan bisa tampak juga memilih antara pemandangan pemukiman yang ada di Kabupaten Gorontalo perbukitan ataupun lukisan yang berada di dalam terowongan. Dan sayangnya juga lampu di lokasi tersebut belum tertambung sehingga eforia masyarakat harus berakhir saat menjelang ajan maghrib. Dan karena lokasinya yang jauh dari pemukiman sehingga memang minim sekali penerangan. Dan masyarakat juga sudah tidak dapat mengambil foto ketika sudah malam begitu. Dan juga resikonya karena cukup jauh ya dari pemukiman tadi yang seperti kami sebutkan sehingga memang kebanyakan orang untuk memilih pulang begitu setelah hari menjadi gelap. Dan memang ada beberapa yang tinggal begitu. Dan untuk itu memang tidak direkomendasikan saat berkunjung ke tempat ini kewisataan tersebut tidak direkomendasikan untuk menggunakan transportasi sebab tarifnya yang cukup mahal begitu. Dan salah satu pengunjung asal kota Gorontalo Yangto Ibrahim mengatakan iya memang sengaja untuk menyaksikan tempat yang sedang viral di sosial media begitu. Dan tidak tanggung-tanggung Yangto membontong seluruh anggota keluarganya dengan tema kostum baju berwarna biru. Dan pengunjung lain itu Mutia Arsyad menjelaskan pemandangan yang ada membuatnya takjub. Tidak salah membuatnya telah berulang kali datang ke terongan ini. Ia mengaku datang bukan hanya untuk sekadar berfoto, melainkan untuk menikmati suasana yang jauh dari perkotaan. Dan memang Gorontalo Ringrude ini merupakan salah satu program, maksud kami proyek yang dibangun oleh pemerintah yang sudah cukup lama begitu dan baru bisa dilewati oleh masyarakat umum sejak bulan Juni kemarin begitu. Dan memang ini, dan memang serowongan tersebut dan juga Gor itu merupakan untuk mempercepat begitu transportasi mobilitas dari kota Gorontalo menuju bandara Jalaludin begitu. Dan diharapkannya Gor itu secepatnya dapat diresmikan oleh pemerintah sehingga keamanan-keamanan yang ada di serowongan yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat wisata bisa menjadi lebih aman begitu. Baik karena delay, itu dulu yang bisa kami sampaikan dari Gorontalo kembali ke studio. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.